Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan channel kulit pahun pada video kali ini kulit pahun berbagi tutorial cara pasang lampu download dua warna pada pahun PVC jadi sebelum kita mulai pasang lampu ini terlebih dahulu kita ukur berapa lebar lingkaran lampu ini jadi sebelum kita melobangi pelafon PVC nya kita ukur dulu garis tengah jadi kita ngambil ukurannya dari mulai dari yang sebelah sini ke sini ini ini fungsinya untuk pegangan untuk penampilan pada pelafon jadi ini nanti fungsinya untuk mengunci biar tetap mebel di pelafon jadi kita mulai dulu membuat jangka yang terbuat dari hulu seperti ini kita ukur dari sini ke sini 8 cm jadi garis tengah ini 8 cm dibagi 2 menjadi 4 cm kita pantapkan dulu skrup ini ke hulu dengan jarak 4 cm nah setelah ini nanti aku yang sebelah sini yang agak memanjang ini kita paskan pada titik yang mau dilobangi untuk lampu donatnya kita tancapkan terus diputar sehingga timbul garis lingkaran nah setelah terbaris lingkaran kemudian kita potong bisa pakai gergaji ataupun besok katar setelah selesai jadi sebelum kita tarik dulu dari sudut dinding ke sudut traplafon kita tarik garis lurus kemudian kita ambil tengah-tengahnya jadi ini dari dari sudut dinding ke sudut traplafon ini kita ukur ini kita ukur ini kita ukur ini kita ukur ini ada garis-garis ini sebaiknya kita tidak harus mencari tengah-tengahnya kita cukup meluruskan yang ada dari sudut traplafon ke sudut dinding kemudian kita titikkan pada tengah-tengah motif ini biar nampak rapi kita saksikan dulu cara motongnya jadi motongnya ini kita harus hati-hati jangan sampai rusak jadi diusahakan jangan sampai pemotongan ini keluar dari dari segi naran panggilan karena kalau keluar dari lingkaran nanti lubangnya akan terlalu besar sehingga nanti lampunya akan tembus ke atas jadi nanti bisa bisa tidak nempel ke plafon nah setelah lubang seperti ini kita masukkan kabel kemudian kabel kita kupas kulitnya setelah lubang seperti ini Hai setelah terkompas nanti disambungkan antara kabel positif dan negatif jangan sampai nempel kita sambung kita putar diusahakan sambungannya kuat tidak pendor agar nanti arus listrik pegangannya normal usahakan penyambungannya ini antara jalur positif dan negatif jangan sampai terbalik sebenarnya masalah terbalik tetap nyala tapi demi keawetan lampu usahakan yang negatif negatif yang positif positif sehingga nanti setelah selesai penyambungan kita bungkus pakai isolasi untuk mencegah terjadinya konsolaten listrik kita ikat sampai rapat jangan sampai bocor agar tidak menempel antara kabel positif sama negatif ataupun yang menempel pada kerangkanya karena plafon ini rangkanya dari bahan besi yang bisa dialih listrik jadi pembungkusan isolasi ini sangat rapat agar aman dari sengatan listrik setelah selesai pembungkusan isolasi kemudian kita pasangkan lampu ini ke platform setelah selesai kemudian kita pilihan lagi ke sudut berikutnya dengan cara yang sama seperti tadi Nah setelah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini kemudian kita coba nyalakan kita tekan sekali untuk warna pertama kemudian kita matikan dan kita nyalakan lagi dengan dan memanjat saklar nanti muncul warna yang kedua sebenarnya warna ini ada parna putih perang putih redup dan ada warna kuning Nah setelah coba nyalakan seperti ini Nah begitulah kira-kira cara masang lampu dengan dua warna atau tiga warna sudah cukup sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton semoga manfaat sampai jumpa video berikutnya atau tonton salah satu tayangan kotak yang terkara di sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih